Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube Unboxing sebuah radio portable Radio portable merek Sonos Serinya SNI F100 4 band AMFM SW1 dan SW2 Oke langsung saja kita buka Kira-kira dapat apa saja Ini radio nya Dapat tali Kemudian Ini Kartu garansi Kartu garansi Sudah itu saja Ini radio nya Sonos SNI F100 Kurang lebih seperti ini tampilan depan Radio ini sangat mirip sekali dengan radio merek Sony Dengan seri ICF F10 Cuma kalau yang Sony itu cuma 2 band AMFM yang beredar di Indonesia Sama persis seperti ini Tampilan depan depan seperti ini Ini tuning Ini volume Ini volume On off Tapi plus volume Ini dial nya AMFM SW1 dan SW2 S speaker Tampilan atas Ini antena teleskopik Sekarang lebih seperti ini Sekini panjangnya Tampilan bawah kosong Tidak ada apa-apa Sebelah kanan Ini band selektor Kemudian untuk headphone Mono Sebelah kiri kosong Kemudian belakang Sonos SNI F100 Frekuensi rank FM 88 Sampai 108 MHz AM 530 sampai 1600 kHz SW1 Sampai 2 3,2 sampai 22 MHz Oh bisa menggunakan listrik ternyata Tapi tidak ada kabelnya Tidak dikasih kabel Ya Tidak apa-apalah Ini untuk baterai Oh ternyata ada di dalam Ternyata ada di dalam sini Untuk kabel AC nya Tuh Tentuk listrik Colok listrik Ini batu baterai Seri D yang besar Dua biji Untuk harganya sendiri Ini relatif sangat murah Yaitu cuma 85.000 rupiah Gila dapet radio portable 4 band Dengan harga 85.000 rupiah Keren Karena Saya sudah mempersiapkan batunya Ini baterai yang besar Dua biji Langsung dicoba saja Tidak usah lama-lama Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ini untuk FM ya Untuk FM Karena ini menggunakan Antena Telekskopik Paling cuma lokal saja Lokal Lokal sini ya Lokal sangat Baginda dari 88 ya Karena ini baterainya Sudah baterai lama ya Jadi Powernya kurang Kurang maksimal Kita akan sebaik-baiknya Ini tuningnya Ini tuningnya sangat Ini ya Lembut sekali Nih Nggak 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 serot Tidak Tidak usah Kita akan sebaik kembali Untuk Anda yang bertambah usinya Selamat malam Selamat sulikin Operator TV Selamat malam 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 Pakai DSP Digital Signal Processing Jadi Sinyalnya Diproses secara digital Bukan menggunakan Ini menggunakan potensio Bukan menggunakan Farco Farco plastik Itu yang Dipakai Di radio-radio Lama Kita coba AM Kalau FM Kalau lama-lama Biasanya Kena Ini Kena Copyright Kita coba AM Kita menggunakan Antena Farid Tidak Menggunakan Antena Teleskopik Terima ini baterainya ini kurang ini Coba saya carikan dulu yang ini yang lain baterainya dulu ya ini powernya kurang ini ada tapi bekas juga kita cobalah saya coba dulu dari berita pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu 2 untuk 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi BKI Jakarta Prof. Edi Maksudin mengebut sejumlah pihak telah mendompat nama Presiden untuk melancarkan Palu, Sulawesi Tengah untuk AM-nya cuma RRI Palu yang kuat sinyalnya kalau yang lain tidak terdengar ya malumlah harga cuma Rp 85.000 sesuai dengan harganya oke kita coba yang SW SW1 kalau SW kita menggunakan SW2 biasanya rame nya di frekuensi 5 atau ini apa ini SW2 biasanya yang rame Tuhan ini DSP ini karena kita tinggal di Asia Tenggara ya kita paling yang menangkap dari Tiongkok Tiongkok CRI coba kita keser ke SW2 ya coba kita keser ke SW2 ya BPC BPC biasanya pemancarnya di Singapura atau di Tiongkok CRI Tiongkok CRI oke mungkin kesimpulan saya untuk radio Sonos SNF100 ini saya suka modelnya klasik ya walaupun menggunakan DSP ya digital signal processing kemudian untuk kepekaan ya sesuai dengan harganya cuma Rp 85.000 FM nya ya kurang AM nya apalagi SW nya ya karena ini kan terlalu rapat jadi susah untuk nyarinya susah untuk nyari gelombang oke terima kasih sudah menonton video saya unboxing dan review radio portable Sonos SNF100 untuk video selanjutnya untuk video selanjutnya kemungkinan nanti akan saya bongkar radio ini melihat seperti apa dalamnya circuitnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati